Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad Oke, kali ini kita mau mereaction video nih, tapi judulnya agak aneh Aneh gitu, karena kapok dengan Malaysia, Naval Group beralih kerjasama Waduh, kenapa nih dengan Malaysia, kenapa bisa-bisa Naval Group beralih kerjasamanya nih Tapi kapok, kalian tau gak arti kapok? Kapok tuh ini Kapok rasain gitu Masa sih kapok rasain Rasain gitu, kan udah aku bilang tadi gitu Enggak sih, kapok tuh lebih ke jera, tapi jera juga di Malaysia gak ada kata jera Oh beda ya Kapok itu gak mau lagi gak sih, ah gak mau lagi nih aku sama Malaysia Ini contohnya ya, kapok aku gak mau lagi, mungkin ada suatu penyebab yang membuat dia kapok Paham gak sih kapok Iya, nanti dia tuh berpikir, ah lah sama aja gitu gak sih Iya, gak tau nih sama aja karena apa gitu, ini kita cuma mengistilahkan aja Nanti jangan gitu, jangan dihujat Arti kapok tadi kan Oke langsung aja kita reaction seperti apakah yang tadi kapok tuh gitu Sebelum itu jangan lupa follow Instagram di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe Halo guys, sebelum kalian lanjut video ini aku mau kasih tau satu produk yang perlu banget kalian simak sampai habis Taraaa, shampoo dan juga conditioner dari Scarlett Ada Yordanian Sea Salt Shampoo dan juga Yordanian Sea Salt Conditioner Nah Yordanian Sea Salt Shampoo ini wanginya tuh wangi magnolia banget guys Kalau yang conditionernya ini wangi evening primrose Emangnya manfaatnya apa sih es? Jangan salah guys, masa kalian itu aja kalian pertanya kan Tentunya ini dapat menyerap minyak berlebih pada kulit kepala kalian Mengatasi penumpukan kotoran pada kulit kepala Menguatkan akar rambut Akar rambut lagi kan? Akar rambut Mencegah rontok dan juga rambut bercabang guys Menyehatkan folikel rambut dan juga kulit kepala Dan yang terakhir nih pastinya membuat rambut kalian tampak lebih berkilau Harapakannya pertama kalian tuangkan dulu Yordanian Sea Salt Shampoo-nya ke kulit kepala kalian Nih sambil aku liatin teksturnya ya guys Tuh Pokoknya ini harum banget sih Nah kalau udah tinggal kalian pijit aja secara perlahan dan lembut tentunya Habis itu tinggal kalian bilas Lalu gak sampai situ aja pakai juga dong Yordanian Sea Salt Conditioner-nya Nih aku mau liatin teksturnya ya Udah Kalau ini teksturnya agak lebih kental ya Wanginya Wangi banget sih Kalau kondisioner-nya ini kalian tuangkannya tuh ke batang-batang rambut kalian aja Kalau bisa hindari banget kulit kepala dan juga akar rambut ya guys Habis itu tinggal kalian diamkan beberapa menit dan bilas deh Kenapa sih harus pakai kondisioner-nya juga? Tentunya harus dong guys Selain kalian menggunakan Yordanian Sea Salt Shampoo dari Scarlet-nya Kalian harus lengkapi juga dengan kondisioner-nya Karena dengan kondisioner-nya ini dapat melengkapi perawatan rambut kalian tentunya Supaya rambut kalian jadi lebih berkilau dan mudah diatur Kalau kalian mau order ini bisa aja Langsung klik link yang ada di description box Bisa di order melalui Whatsapp dan juga Shopee Wah Apa nih? Oh kapal selam gak sih? Kapal selam tadi ya Iya Ini sebesar ya Kau pasti belum pernah kalian naik kapal selam Kau juga kan? Oh itu apa? Miniaturnya gak sih? Skorp Oh skorp Skorp Karena fasilitas kegelangan kapal selam PT Pal Siap untuk digunakan Sementara itu direktur utama PT Pal Harudin Yenot Menyampaikan bakal ada kerjasama strategis Antara PT Pal Indonesia dengan Napal Group Napal Group Oh jadi dia beralih Berlalihnya ke Indonesia Oh iya Keren banget Skorp Tuh Oh 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 Buat frigate Oke Oh 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 Kada Maharaja Lela Tahun 2017 Setelah di launcing Harusnya kapal Diceburkan ke laut Tapi adehnya Kade Maharaja Lela Ditarik kembali Ditarik kembali Kemudian dipreteli Dan dibiarkan berkarat Hingga detik ini Jadi Dipreteli dong Kenapa gitu ya Oh Oh Banyak Banyak juga ya Kemudian Kemudian ia mengatakan Apakah Napal Group Mau meneruskan proyek yang menggerak ini Atau tidak Dan jika tidak Maka Malaysia akan mencari rekanan lain Untuk menyelesaikan kapal Maharaja Lela Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan Kita serahkan kepada kabinet Untuk memutuskan Intinya kemudian pertahanan Mau proyek ini diteruskan Kalau tidak pun Setidaknya ada dua atau tiga kapal yang jadi dibuat Dari enam kapal yang direncanakan Sebenarnya Napal Group sudah menawarkan bantuannya kepada Malaysia Tapi Malaysia menolak dengan alasan yang tidak jelas Sehingga Napal Group henggang dari proyek tersebut Dan pada akhirnya Napal Group lancis Memilih untuk beralih mengerjakan proyek kapal selam dengan Indonesia Yang lebih jelas prospeknya Daripada mendengani alusisa yang mangkrak di Malaysia Jadi kapal KD Maharaja Lela itu Udah launching Harusnya launching tahun 2017 Udah dijatuhin juga kan Harusnya Harusnya Tapi malah ditarik lagi Dan dipreteli Dipreteli itu kayak dicabuti-cabuti gitu mungkin Alat-alat yang penting aja kalinya Terus juga Sampai bekarat Sampai sekarang gitu mungkin Dan yang aku dengar tadi Enam kapal yang sesuai direncanakan itu Sidaknya ada tiga yang jadi Nah mantan menteri pertahanan Malaysia tadi juga sempat mengatakan bahwa Apakah Napal Group ini mau melanjutkan kerjasama nih dengan Malaysia Kalau gak mau Malaysia mau cari rekan kerja yang lain nih Untuk melanjutkan Tapi sebenarnya Napal Group tuh udah menawarkan bantuan ya kan ke Malaysia Namun katanya ada suatu alasan yang tidak jelas Dari Malaysia Iya dari Malaysia itu pun gak tau nih apa alasannya Jadi maka Napal Group tadi nih Beralih Beralih ke Indonesia untuk lebih Katanya lebih meyakinkan Iya meyakinkan untuk melanjutkan Prospeknya lebih jelas tadi katanya Ya begitulah guys namanya kehidupan Yang jelas semoga saja nih Kerjasama antara Napal Group sama Indonesia Berjalan lebih baik Ya lancar juga lebih baik juga Malaysia juga mungkin bisa menemukan Rekan kerja yang pas lah mungkin sesuai dengan Sevisi dan misi lah mungkin ya Kita cukupkan aja reactionnya kali ini Makasih bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai akhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan nonton video kita disini Bye